Hai hai semua ya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Saito-sang yang mana kemarin itu kita tiba-tiba ketemu si Brandon dalam wujudnya itu adalah Buds ya. Pasti kalau bahasa Indonesia gue selalu lupa ada Buds. Tunas, tunas. Tapi aneh ya tunas ya. Apa ya? Ya lebih tepat gitu. Gak tau dah. Petualangan apa yang bakalan kita mulai barengan sama si Brandon? Kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Jadi nanti kita mesti nyari ini. Minimori kecil, minimori tengah, medium, minimori gede. Apa ini? Apa itu bola golf? Hah? Seseorang main golf disini. Ini kayaknya yang kayak di rumah sakit dah. Masa lah gue. Masa lah gue. Masa lah gue. Enggak deh Oke Ada yang terbuka Tadi gue pikir itu Pembatas jadi gak bisa didorong dua kali gitu Ternyata bisa Kan udah pasti gak bisa dibuka Eh Ngomong-ngomong yang dirakuin Gue lupa deh Dia kan ada pintu kayak gini ya Dia bisa dibuka atau enggak ya Gue lupa sih Oke Sekarang kita Oh kita jadi si Bud Si siapa Si Brandon Ini Eh salah ya Si Miss Ini tuh kayak main game apa dah Gue lupa deh yang dulu yang di Windows Aduh gue lupa lagi setelahnya Oh nanti gue coba search Yang main di Windows itu loh Yang orang kayak gini juga Apa ya Gila itu Game jadul banget itu Apa ya Ini kan gue tujuannya harus ke situ Ini sini Sudah bener nih tadi Cuman gue gak distrik gara-gara Gara-gara gue mikirin game itu Oke kita balik lagi Eh salah Oke Oh iya kan gak mungkin ya kita jadi Saito ya Soalnya Itu kan air Nih apa lagi nih Banyak juga minimori disini Tapi Kayaknya itu Batu deh Mereka bukan asli Mereka terbuat dari batu Oh bener Ya ini kayaknya bukan minimori yang sebenarnya Kan Archeoloto itu kan bilang Kalau Kita harus ngasih ya minimori yang hidup Tunggu Apa tunggu Seperti ini ada puzzle Aku suka puzzle Apakah kamu bisa Mengangkat batu-batuan itu Sepertinya Gue gak mau Lancurin dulu Buat apa ya cuman Apa ini kalkulator Tanya dia apakah dia tahu Sesuatu tentang puzzle ini Namanya undefined lagi Ini sepazo Aku yang bikin puzzle ini Dan kalian sangat beruntung Karena aku baru aja Kelarin Apa Ngabelin mereka Jadi kamu bisa Ambil Bebatuan itu Dan kalau kita stack Apakah kalian langsung mau mintahin ya Sebelum puzzle-nya itu dimulai Gue gak tahu sih Oke ini hintnya Gue ini sedikit aneh kan ya Mungkin itu karena minimori berkumpul disini Dan mereka menggambarkan Hal-hal yang aneh-aneh Udah itu dong Apa dah Sumpah gue gak tahu Gak tahu apa-apa ini Apa ada jalan lainnya tadi Oh Kok Poki banget gue Kerjaanmu mau apa Mr. Saito Aku kerja di Saito Corp Untuk membuat Tombol Di Apa Terowongan bawah tanah Oke Apakah kamu takut dengan boss kamu Kenapa kamu nanya kayak gitu Sepertinya kamu tuh lagi Khawatir gitu loh Hmm Ya Gak gitu takut sih Tapi Lebih ke Aku gak mau ngecewain orang-orang Kan kita harus mengerjakan Apa yang menjadi bagian kita kan Kalau performa aku kurang baik Makanya kan orang lain Bakalan Ngurusin Kerjaan aku jadinya Ngomong-ngomong Kita lihat tuh Pintu itu Gue masih gak tahu Kenapa 1, 3, 5 Hoki aja gue Terus Cluenya sama yang tadi Apa coba Kita berarti ke Pintu sebelah ya Oke Lihat saya tusang Itu ada minimori Halo Teman Kamu mau gak ikut sama kami Ikut duduk di Batu gitu Apakah seharusnya mereka tuh Ngobrol balik gitu Biasanya sih Kenapa yang ini gak ngerespon Kayaknya sih minimori yang ini Ngobrolnya pake bahasa lain Aku gak tahu Kalau apa Kemampuanku untuk Sprang minimori ini bisa Berfungsi atau gak Bekerja atau gak Aku tahu Coba kamu Angkat dia Kau canda kan Enggak Aku gak mau sih Kamu kan Lama-lama yang kuat Dan Aku bisa tahu Kalau dia tuh Ngijinin untuk diangkat Dia suka sama kamu Tuh Saya Saito Saito sang Dia jauh Itu doang yang gue tahu Bahasa Jepang Minomori Ah iya Kamu takut ya Maaf 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 It's okay Kayaknya gak ada yang bisa kita lakuin Kalau gitu Yah Kita udah lakuin yang terbaik Dan Apa gue buat Jujur aja Aku mungkin Gak pantas Untuk melihat Gue tersebut Setelah apapun Yang aku lakukan Kamu tahu Morizoro memberitahu aku Bahwa aku tuh Harus tetap tinggal Di goa aku Untuk sementara Tapi aku Gak nurut sama dia Aku kabur Diam-diam Aku coba untuk Tetap tinggal disitu Dimana tempat aku Semestinya berada Aku bener-bener mencoba Bertahan Tapi banyak banget Waktu yang udah Kelewat Dan Aku baru aja berpikir Mungkin Kalau kayak gini Terus Hidupku akan selamanya Gak akan pernah Bisa Melihat Tempat tersebut Kenapa Morizoro Pengen kamu Tinggal di goanya Yah Beberapa bagian dari ku tuh Gak berfungsi dengan baik Di dalam sana Ya kamu tahu lah Jadi Aku pikir Kira aku bisa kabur Untuk sekali ini Terus aku bakalan Balik lagi Pas udah Waktunya makan malam Sebelum Nenek itu Merindukanku Oh well Aku yakin sih Aku bisa Menemukan buku-buku Yang cukup bagus Tentang Goa ini Yang sebelumnya Aku gak pernah baca Seto sang Meskipun kita Cuman keluar Bentar hari ini Aku tetap Seneng kok Makasih ya Matai Tunggu Ayo kita buktikan Saito Ayo kamu Berhasil Melakukannya Ini kan Di dunia nyata Mini Mori Itu siapa ya Kamu udah berhasil Menemukan Mini Mori Luar biasa Menasaran sih Apa yang akan terjadi Jika kamu menaruhnya Di Tempat tersebut Kita taruh di Mana ya Paling bawah dulu Wow Remarkable Oke Kotak ini Ternyata Aku buka Peti Harta karun Silver key Sekarang kita dapet Oke Gue ngobrol dulu Sama si Archeoloto ini Harusnya sih Ini ya Puzzle lagi Ternyata Gue gak ngerti Itu apaan Gue kira bisa masuk Tadi Ini apa dah 111223345 Apa itu Serius ini tuh Gak ada Apa gitu Ini tantang apa Gitu Sekarang lagi aku Berkomunikasi kamu Melalui matematika Menyiarkan aku Lama worm Kalau kamu pengen Melewati pintu tersebut Kamu harus Pertama-tama Berpikir Seperti minimori Apa itu Maksudnya Kamu gak inget Hin aku yang terakhir Ya gue inget Si hinnya Hinnya tuh gak jelas banget Apa hubungannya gitu Terdapat hin lagi Ini dia hin kamu Sama aja itu Apa bedanya Hah Loh Maksudnya sama kayak sebelumnya Apa Emang ini nyala ya Kayaknya gak ada perubahan deh Tau lah Gue kemari dulu Ayo buds Eh buds lagi Oh ini tuh yang itu ya Wait 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 Bentar 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 Ini harus dari itu kan Harus sekali Tapi semuanya harus Keinjek Eh Gak ulang lagi Ya Marisatnya gimana dah Maksudnya gimana sih Gak ulang lagi 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 Oh itu sama itu sama Oh jangan-jangan satu sama tiga sama lima yang harus dipencet deh ini enggak coba ya gue udah berada nggak ada ide sama sekali kaget gue apa ini kamu tahu dimana kita enggak ini pintu masuk untuk ke Kinoko Matsuri Grab bisa kalau kamu dengar musik dari dalam Oh ini kayak underground place gitu ya bener-bener underground Lil Bass Oke ada kami ada Lil Bass ya musiknya bener-bener berbicara pada aku jadi kamu bilang kalau kamu tuh bakalan mau masuk ke sana Saito-san kamu nggak bisa cuma sekedar cuma masuk ke sana doang kamu harus terlihat keren banget ya pakai itu persyaratannya eh nggak juga sih tapi kamu tetap harus terlihat keren dan juga itu invite only oke Cuali kita bisa diam-diam masuk dan menyamar gitu lah nah suatu hari lah kayak berarti sekarang enggak kasih itu ya Oh bener kan pintunya ini sini permisi bisa kau pinggir aku terlalu capek untuk pindah tuh tired maka kamu mau copy apa akar nggak minum kopi kamu butuh minuman energi drink minuman energi drink lagi ah kamu punya minuman kayak gitu enggak lebih kayak hipotetika question aku nggak mau pindah dia menghambat perjalanan oke ya kita bakalan balik lagi nantilah kayak nih orang punya masalah ini bukan masalah aku Mega Mori itu yang ambil tempat aku untuk tidur kalau dia pergi untuk selamanya ini aku bakalan balik ke sana Oke Mipah Mipah harusnya sih disini ya Wah seperti masih panjang ada jejak kaki sih itu nanti dia akhirnya ada pengunjung hmm paling tidak ada 10 kaki dia tahu ke kamu kalau kamu tuh nggak seharusnya makan lilin beraroma meskipun kau pengen aku tuh bisa nggak kamu tebak favorit snack yang minimori cakey hampir candy very warmer coklat warmer warmer coklat cake uh dikit lagi tapi jawabannya adalah apa itu linoleamidopropyl pg dimonium klorite pospat apa itu coba search apa itu woy kondisi dalam rambut sama kulit apa bunganya oh coklat cake ya maksudnya aku kira sabun capek favorit snacknya itu oh ada hubungan ya udah itu kan diskon 50% kan oke 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 I see sekarang kita kemari dulu baru ke situ kayak apa ini sepertinya sih kita ngobrol lagi ya matematika sangat indah kan sekarang aku punya pesan yang penting dengarkan dengan saksama ruangan ini penuh dalam minimori satu hal yang kamu lakukan untuk menghindari kematian apa bukan kematian certain math apa yang diomongin sih aku juga nggak tahu kalau kau pengen bertahan kamu harus menyelesaikan masalah ini apa yang punya kepala tapi nggak punya oh no halo masih disitu kah dia kayak ada teknisi gitu ya di belakang sana ya masih masih kalau masih 135 lagi berarti terus ini buat apa satu lagi gue jadi nggak tahu nih mesti kesana atau kesini sini dulu dah oh ternyata eh gimana ya ya udah deh ayo kita angkat gokil kuat banget bisa kita taruh nggak sih nggak ya mudahan nggak nge trigger apapun sih ini ini berarti disini ya harusnya oke kita masuk ke lagi itu udah itu nanti deh kita balik kita balik dulu ada apa dengan angka ganjil sebenernya oh gua baru nyadar kenapa gua baru nyambung ya ah ih sumpah oh 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 yang dimaksud tuh bukan oh aneh oh ganjil ya ampun tapi gua bener loh hoki banget tuh gua eh patah saat kok gua bingung kok bisa 135 7 kepintaran yang aduh gila mungkin banyak aja gua lupa nerjemahin ini pokoknya intinya sisa itu tuh udah takut duluan apa harus ngangkat mori yang raksasa kayak gini tapi kata si brandon kita pengen cari tau dulu aja ngapain dia ada disitu gitu loh ada footprintnya footprintnya dia ya oh iya loh mohon maaf tuan kamu telah memblokade air terjun ini aku ngelakuin ini tanpa sengaja aku lagi lapar dan aku nyangkut disini aku biasanya ngelakuin hal-hal yang tidak terduga ketika aku lapar aku mengerti suatu hari aku juga lagi lapar dan aku mencoba oh dia yang makan ya dan hari itulah dimana aku belajar bahwa kita tuh gak boleh makan lilin betul sekali karena itu dibuat dari lilin ya wax ya oke dan wax itu rasanya enak lagi ayo kasih aku makan kalo kamu bisa oke kita berarti cari makanan buat dia ya seharusnya tuh ini kita gak bisa ke bawah kan eh salah pintunya disitu seharusnya berarti kita ke kanan ada lagi oke kita langsung angkut aja kali ya pick up pick up oke satu dua tiga empat empat lagi ini kayak masih lama nih alalala ini kunci haa apa ini kemarilah mau warm aku iya kamu apa ini ini naga samkut samkut kalau kamu mau buka pintu yang ada di atas aku kamu mesti jawab oke dengan benar pertanyaanku kamu udah siap aku siap oke oke apa nih apakah here we go apa yang punya hati tapi gak punya detak apa yang punya belalai tapi gak punya tempat duduk kepala tanpa otak hati yang besar tanpa kereta tunggu 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 apa yang minum air tapi gak pernah haus minum sepanjang hari tapi gak pernah ketawa hah apa sih ih seping ngomong apa yang punya tempat tidur tapi gak pernah berfikir apa yang punya otak tapi 5x7 hah apa sih hah hah ah iya iya menjelis ping memang sangat sulit menulis reader dan menjaga pintu dan sebagainya itu gak mudah gua pikir tuh udah reader ya taunya belum hah oke 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 kalau kita bisa jawab matematika soal matematika yang ada di batu-batuan itu kita bakalan bisa ngebuka pintunya ya basic math oke oh iya percakapannya sangat panjang sekali ya hah tujuan aku untuk mengajarkan semuanya betapa kerennya matematika kalian suka matematika? ini 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 jerome kalo di game kayak gini kali ya kalo gak jerome ini mas fajrol hah oke oke suka basic math yuk kita coba berarti berarti ini soalnya soal matematika oh iya logonya aja udah ini bagi kali kurang tambah dua-dua bagi dua dua-dua sebelas oke gampang tiga apa pangkat dua sembilan gampang dua-dua sigma tangen seratus double minus apa ini hah tarik foto dulu tarik foto dulu oh cuma bercanda dia gila gila hah 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 oke udah bener hah ini apalagi lima tambah empat tambah satu tambah tujuh tambah nol berarti tujuh belas kayak ini apa akar dari 81 sembilan kok impossible tujuh belas kurang empat tiga belas ini satu sampai tujuh lapan oke hah thank you telah menyelesaikan soal matematika aku kalian boleh lewat tadi berapa soal tujuh soalnya ya emang bener-bener dia suka angka ganjil ini apa sih hah kamu menemukan oh oke pi 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 ya oke hah sangat matematika sekali mereka eh dia ini kemana oke ini posternya si itu kan si siapa si lil bud kok gue stuck sih dia tadi eh dia masalahnya nih minimori gak bisa ditaro gitu dititipin gitu gak bisa harus langsung ditaro di tempatnya taruhlah minimori pada tempatnya oke tiga lagi pokoknya yang gede tadi harusnya sih yang di tengah ya atau dia masih yang sebelah kanan itu segede gitu emang bisa keluar dari goanya ya no offense ya oke ada apakah disini wuh nada-nada yang familiar invoy oh no saya tau sam aku gak tau kalo disini ada invoy nenekku bilang invoy itu adalah spirit yang terjebak diantara dunia beberapa dari mereka sih gak berbahaya mereka cuma lewat-lewat aja atau nongkrong-nongkrong doang sampai mereka tau mau ngapain kamu tau? iya tapi kadang-kadang mereka juga telah terpengaruh oleh energi buruk maksudnya ya seperti nenekku bilang bahwa orang-orang terkadang tuh dihantuin sama banyak hal bukan seperti hantu atau sebagainya tapi seperti perasaan yang buruk gitu kamu tau gak? ketika seseorang tuh takut atau marah yang membuat mereka tuh gak bisa mikirin hal lainnya atau ketika seseorang merasa kosong aja di dalam dan lupa akan siapa mereka sebenarnya apakah kamu dihantuin oleh sesuatu Mr.Saito? pertanyaan apaan itu? enggak lah oke bagus terus kita harus hati-hati disini oke mereka pergi sih oh no oh seram, seram, seram tidak game over dong gue oh enggak kalau di rakuen kan game over ya ini kita harus langsung ke kanan nah ini asli gak kelihatan ke kanan atau ke mana sih? ke atas terus karakter gue di mana? oh itu gelap banget asli kalau di layar gue apalagi nih oh jam ini oke 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 kita cuma harus pindahin lah gak bisa langsung gue udah tahu loh ini tanpahin iyalah pasti orang-orang juga tahu oke undefined lagi ini gue males translate-in gampang lah itu eh udah terus baru bisa ngangkat kita oh oke 1 3 5 7 9 eh mana? 9 11 bukan eh satu lagi gue belum hah kok gue halus sih? tadi gue belum menaruh angka 7 ya? wah parah sih kok gue berasanya udah menaruhnya di angka 7 gitu kita berarti ke pintu biru lagi-lagi sih ini cuman biar cepet mati aja kali enggak ya? pasti ngulangnya dari situ lagi oke bebas eh mana sih pintunya? kita ke pintu biru itu ada di sebelah kanan oh bukan ini merah biru ada yang sebelah situ gak berasa udah mau 1 jam oke itu nanti kita pindahin gue masuk dulu pusat dah makin dalam saja ada bos lagi mau big-big aja itu bos aku di atas sana apa yang dilakukan disini? ah kamu mau aku melempar sesuatu ke dia? apa? jangan dia bos aku oke 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 cuma mau memastikan aja Saito apa itu kamu? oh tidak Saito aku butuh bantuan kamu sini sini ayo aku mari aku bakalan jelaskan situasi ini iya pak aku gak punya alesan untuk kenapa aku gak di kantor hari ini aku akan bekerja Saito tolong temuin bola golf aku ah? apa? iya aku lagi ini kan lagi main golf sama klien aku semuanya sih berjalan lancar until until apa nih? pak pak halo pak sini sini mendekat aku gak mau ngomong ini kenceng-kenceng iya pak aku aku dapet hole-in-one di game pertama hari ini oh kamu gak boleh kasih tau kesiapapun ya aku gak mau dapet hole-in-one golf insurance di sebelumnya udah di kasih tau sih ya cuman gue lupa apakah mahluk kecil berwarna pink ini anak kamu? bukan pak hole-in-one golf insurance ini penting banget di golf hole-in-one itu dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat beruntung jadi kamu tuh diharapkan untuk membelikan teman kamu atau kolega kamu banyak hadiah kalau kamu mendapatkannya hadiah yang mahal i see oh iya ya klien itu melihat ayunan golf luar biasa aku tapi sebelum mereka bisa mengonfirmasi hasil ya aku mengumpulkan semua bola golf itu di rumput dan melemparnya ke jurang atau ke itu kali ya itulah pokoknya hubangan kali ya terus gak kasih tau ke klien kalau bola itu udah dimakan sama beruang tersebut jadi aku turun kemari untuk membuang barang bukti tapi minimori itu mereka melakukan sesuatu pada aku mereka menyembunyikan bola golfku dan menghubungi aku dengan minimori versi batu kamu harus tolong aku Saito dan makhluk kecil ping anaknya Saito dia bukan anak saya pak tolong cari dimana dua bola golf lagi abis itu buang ke jurang sana lah pokoknya seperti yang kamu lihat ya saya membuat jalan yang bagus menggunakan jalur keretapi rel keretapi yang diberikan kepada aku oleh klienku mereka itu kualitas luar biasa Saito oke aku mengerti cepet cari dua bola golf lagi dan abis itu buang oke kalau kamu melakukan itu aku bakalan kasih relik ini yang aku temuin disini oh dapet kunci merah ya ya apa ya sepertinya sih ini tidak ada hubungannya oh ada loh kita tinggal buang kesana ya eh mampus oh tidak eh jadi cuma ke jurang situ doang ya bolehnya oke untung bisa di riset hmm gimana ya coba dulu aja ya oke 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 sip sip oke oh cuma dua doang ya jadi yang tetap angka ganjel nah ayo 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 oke sip udah kelar good job ini dia relik ya oke sip hmm udah kelar gak tau iseng aja ingat jangan kasih tau siapapun ya siap boss yuk kita pindahin Megamori gak bisa eh nggak bisa sini sip dua lagi yang satu kan udah eh dua-duanya udah kelihatan deh semuanya di sebelah mana ya kok gue lupa Oh di yang itu di yang air terjunnya ketutup kita harus kasih makan kita kemana sih sekarang merah ya oke saatnya kita masuk ke pintu merah kangen lagu ini well what do you have here some adventure perhaps Ayo istirahat minum teh di sini makasih ya tahu aja kaki kita dicapai boleh ya Saito-san kita istirahat sebentar ah kamu kenal dia enggak secara langsung sih tapi dia adalah tante bawang bombay dia selalu baik Oke tapi membawa kalian berdua kemari kita berusaha untuk memasuki gua tersebut kalau kita bawa cukup minimori untuk berkumpul ke meeting ground maka pintu di gua tersebut akan terbuka well bukannya itu menarik ya kalian berdua pasti sangat kuat saya tosang bener-bener kuat dia bahkan nge gotong Megamori loh Oh jadi ini lama worm yang ngebantu kamu Iya dia baik banget dia bahkan bolus kerja hari ini untuk membantu aku mewujudkan mimpi aku dan aku tahu itu bener-bener sangat berarti karena dia punya pekerjaannya sangat luar biasa dia pekerja di Saito Corp untuk membuat tombol di terowongan bawah tanah full luar biasa mantep-mantep dia pikir aku punya jabatan penting ya kalian belum mau ke teh Iya makasih makasih alright dan silahkan dinikmati cookiesnya biasanya bas-bas umuran kamu ini tuh nggak bakalan mau minum teh sama tante-tante tua kayak aku ini teman-teman aku kebanyakan orang-orang udah tua kok ah mereka kah menarik juga ya kenapa tuh karena nenekku itu seperti nenek yang muda jadi dia tuh masih harus kerja dia bahkan memasak di rumah-rumah orang tua dan terkadang aku juga kesana sambil ya nyantai-nyantai gitu sama semuanya kita ngobrol nonton TV bersama kadang-kadang juga main kartu tapi aku musti hati-hati terkadang kaki-kaki itu pada kesel kalau kalah jadi aku tuh membiarkan mereka untuk menang deh wah kamu sangat berjiwa besar sekali ya kamu tuh nggak kenapa-kenapa kalau kalah enggak lah nggak apa-apa kau pikir kan semua alasan untuk bermain game itu kan cuma untuk have fun kan betul sekali gue setuju jadi aku nggak nggak masalah untuk kalah kalau misalkan untuk semuanya itu jadi have fun anak macam apa ini mengizinkan yang diawasa untuk menang sehingga perasaan mereka tidak tersakiti apakah ini nggak kebalik ya sebenarnya satu hal yang aku nggak suka ya tentang para senior-senior tersebut ya orang-orang yang dua tua itu kamu tuh harus terbiasa untuk mengucapkan selamat tinggal ya mengucapkan selamat tinggal emang nggak pernah mudah nenek bilang aku udah berlatih sangat banyak buat anak seumuranku tapi ya nggak apa-apa lah karena aku percaya mereka berada di tempat yang lebih baik dan suatu hari aku bakalan ketemu mereka lagi makasih ya untuk teh dan cookiesnya aslinya makasih udah menemani tante tua ini ya untuk sebentar sebelum kamu pergi eh ambil aja peti harta karun itu mungkin bisa nggak bantu kalian ya mudah-mudian kita ketemu lagi ya iya oh oke berarti ini kita beli wah kita keluar lagi ya berarti ya terus abis itu ngasih tisu basahnya gila sih di dunia nyata ini anak kecil beneran dia hangoutnya sama kakek-kakek terus dia udah terbiasa gitu kalo tiba-tiba kakek-kakek tersebut yang jadi temen mainnya dia biasanya aku udah nggak ada gitu gila sih nggak kebayang gua nggak kebayang ini tegak-tegare gitu anak-tua anak gitu oke kita beli nah belinya di dalem ya selamat datang disesai tomart selamat berbelanja yes hmm wangi ini kau punya itu wow apakah ini sesuai dengan deal ya oh iya 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 oke kita dapet gak tau kenapa kayaknya gua ngerasa aja ya style beberapa stylenya itu kayak agak beda gitu loh kalo yang di goa sih masih sama ya kayak tadi tuh di tempat meetingnya si minimori itu agak beda stylenya style pixel artnya ya kayak lebih kayak lebih apa ya lebih padet padet apa sih kayak lebih rapih oke kita kasih makan oh dia minggir terus kita ke dan dia kemana tuh si raksasa tersebut eh yah terus gimana oh itu jalan ya wih jalan kok gua gak sadar kalo ada jalan disitu oke oke tinggal satu sih yang paling gede gimana ya dia malah kabur ini kita ke kanan ini kita ke kanan wah aku gak percaya kamu menemukan 6 minimori kalian sangat luar biasa saitosang luar biasa kan kamu harus lihat sih dia iya aku ngeliat kok dia luar biasa hehehe dia patut dimuseumkan cuman kita gak yakin sih gimana cara dapetin yang terakhir hmm apa tuh halo dari mana kamu muncul dari tanah apakah aku mendengar kalian mencari minimori iya cek dari kinokomatsuri club oh ada satu disana sekarang hah gimana cara kita bisa masuk kesana kenapa kamu gak menyamar atau gimana gitu oh iya iya itu ide bagus ee aku bisa nyamar jadi lil buds iya kamu keliatan kayak dia sih hehehe makasih banyak kalau kamu berpakaian seperti lil buds aku yakin sih mereka bakalan ngijinin kamu masuk aku cuman harus nyari kacamata kayaknya aku ngeliat kacamata deh di toko aksesoris itu oh yang deket saya tau marti tuh ya iya wow ayo kita menyamar oke tapi sampai sini dulu kita udah lumayan lama ya keliling keliling jelasin puzzle matematika tadi ya sempet dikerjain juga ada matematika yang sulit gua gak tau itu apakah soal beneran atau enggak terus pokoknya kita tugasnya hari ini mengumpulkan minimori untuk sama-sama berkumpul tuh di tengah-tengah nextnya kita bakalan nyari gigamori yang terakhir dimana kita harus melakukan penyamaran terlebih dahulu gak sabar sih supaya ketemu lagi di video selanjutnya thank you waktunya nonton bye bye terima kasih